Intro Hari ini 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Baras Krimpolri Rifaldi, Eka Sandi, Hadi, dan Suprianto akan diperiksa di lapas kelas 1 Cirebon, Jawa Barat Keempatnya diperiksa terkait kasus perkembangan terkini pembunuhan Vina dan Eki pasca dibebaskannya Peggy Setiawan dan diajukannya PK oleh Saka Tatal Tidak hanya Rifaldi, Eka Sandi, Hadi, dan Suprianto yang diperiksa Baras Krimpolri juga akan memeriksa Jaya dan Eko yang saat ini dititipkan di lapas Jelekong Keduanya akan diperiksa selasa lusa Sementara rencananya Saka Tatal juga akan menjalani pemeriksaan Baras Krimpolri di Polda Cirebon pada hari Rabu mendatang Tim TV One mengabarkan Selain tujuh terpidana, Saka Tatal pun juga mantan terpidana juga akan juga dimintai kerana oleh tim khusus bentukan dari Mabus Polri ini perihal perkara kasus Eki dan Vina ini juga ya Nah bersama kita pagi ini sudah hadir kuasa hukum dari Saka Tatal ada Bang Edwin Partulgi Selamat pagi Bang Edwin, selamat pagi Selamat pagi Bang Juga ada Pak Irjen Purnawirawan Aryantus tadi Selamat pagi Pak Selamat pagi Dan juga ada Pakar Hukum Pidana dari Universitas Tarum Negara Jakarta Bang Heri Firman Selamat pagi Bang Heri Selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Oke Kita coba akan lihat ini kan sebenarnya kasusnya panjang bahkan saat ini Baris Kim Mabus Polri juga sedang mendalami terkait dengan keterangan palsu begitu ya Saka Tatal betul akan dimintai keterangan pada hari Rabu Bang Edwin? Betul memang sudah ada surat undangannya untuk datang ke Baris Rim Oh ke Jakarta berarti? Ke Jakarta Ya tapi tentu juga Sebaiknya juga kalau memang sudah di Jakarta dipasilitasi Dipasilitasi ya? Kan orangnya dicerbon ya kan kecuali penyidiknya yang dicerbon Oke Layaknya seperti yang hari ini ya dilakukan ya Iya Oke Apa yang dipersiapkan oleh Saka Tatal mungkin ya terkait dengan upaya penyidik ini ya untuk mengulangi terangan Ya setiapnya gak ada gak ada yang dipersiapkan secara khusus Saka Tatal tentu akan menyampaikan apa yang dia ketahui dia dengar Di antaranya? Dia lihat Ya tentang bagaimana pengetahuan dia tentang proses peradilan dalam perkara ini Karena kalau ngomong soal peristiwa aja ya Saka Tatal gak tau apa-apa Toto-taunya kemudian mereka ditangkap di depan SMP 11 kemudian dibawa ke Pores Kota Cirebon di ruangan unit Terekoba mengalami penyiksaan dan kemudian dipaksa mengakui peristiwa yang menurut kami gak ada ya pembunuhan dan pembrokosan tersebut dan sampai kemudian di sidang diputus 8 tahun penjara Oke Karena kan dalam pembunuhan Saka ini kan ada 2 hal ya mengenai keterangan palsu dan juga tentang penganingian di perutan Ya terkait dengan pengerangan palsu yang disampaikan oleh pihak pelapor ya terhadap Dede kemudian Aeb dan termasuk mungkin Ruliana itu ya itu ya menurut kami harus didalami oleh pihak penyidik secara secara baik karena memang sudah keterangan itu sudah terpublikasi kita sudah sama-sama mendengar keterangan Liga Akbar Bagaimana bahwa keterangan dia ketika diproses peradilan itu bahkan di persidangan adalah keterangan yang diarahkan Begitu juga dengan Dede yang tidak pernah hadir ketika di persidangan Dede itu hanya BAP saja dan kemudian tidak pernah dihadirkan Bahkan untuk Dede pada perkara Rivaldi dan Hadi 2 perkara itu Dede itu tidak diakui sebagai berita secara sumpah yang diakui sebagai berita secara sumpah aja tapi tetap dibacakan tetap keterangan tetap dibacakan tetap dibacakan walaupun tidak diakui sebagai berita secara sumpah berarti apakah itu bisa dikatakan cacat secara ya kalau kita ngomong kalau ngomong cacat dari sisi proses terlalu banyak terlalu banyak misalnya gini dari sejak awal di proses perkara ini tidak ada penyelidikan jadi kan seharusnya kan langkah polisi itu dari laporan polisi lidik kemudian baru sidik penyelidikan jadi gak ada penyelidikan jadi dari Rudiana kemudian membawa 8 orang itu ke porsakota Cirebon kemudian mengalami penyiksaan kemudian Rudiana membuat laporan polisi sejak laporan polisi terbitkan sejak itu juga penyelidikan dilakukan jadi surat penyelidikan ya keluar juga gitu nah kemudian masuk ke proses persidangan sakat-tatal karena anak dan juga karena ditahan diperiksa lebih dahulu di sidang lebih dahulu padahal dia hanya kalau dalam konteks perkara itu penyertaan keserta dia bukan pelaku utama ya jadi kemudian dia diperiksa lebih dahulu kemudian putusan sakat-tatal ini menjadi rujukan buat yang lainnya padahal seharusnya yang diwasa dahulu diperiksa tapi karena kondisinya sudah tidak wajar tidak normal dan di dalam tahanan dia terpaksa didahulukan karena juga yang diperiksa peredalanan anak dan yang kemudian sakat-tatal terbukti ya tujuh lainnya artinya Anda berharap juga bahwa untuk hal ini nanti akan didalami oleh penyidik baris kema pespori ya seharusnya menjadi bagian yang harus didalami ya ini sudah jadi pengetahuan publik ada keyakinan Anda ini akan didalami atau janjian akan dilokalisir bukan menuduh seharusnya 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 didalami bahwa ada proses yang jaga sejak awal kenapa hal itu juga kemudian ya buat kita heran pernah ada pernyataan Kadi Pumas bahwa gak ada pelanggaran ditemukan atas Lodiana padahal terang-penderang peristiwa ini tidak ada proses lidik tidak ada kemudian termasuk juga ketika persidangan itu sakatatal sebagai sebutannya kalau di pernyataan anak 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 sakatatal bukan terdakwa anak sakatatal itu diperiksa lebih dahulu sebelum saksi yang lain oke nah Pak Rianto jadi sebenarnya kalau Anda melihat kasus sudah kemana-mana sudah terlalu banyak klaim dan juga pengakuan begitu baris kema bespol ini harus berperan seperti apa untuk tadi bisa mengungkap hal ini secara fakta tapi jawabnya nanti ya Pak Rianto ya usah jadah sesaat lagi di Apakab Indonesia Pagi selamat menikmati